selamat datang di channel nasib dan hoki, semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi anda, amin assalamualaikum, salam sejahtera, om swastiastu, rahayu, rahayu, rahayu pada kesempatan video kali ini, kita akan membahas mengenai berbagai pertanda alam dari hewan dan tumbuhan mengenai akan datangnya rezeki atau bencana panjenengan pasti pernah mencoba mengkaitkan antara hewan yang masuk ke dalam rumah dengan suatu pertanda atau firasat yang mungkin bisa terjadi di masa yang akan datang di dalam kitab primbon jawa, disebutkan bahwa pertanda dari alam semesta tersebut tidak hanya datang dari hewan yang masuk ke dalam rumah saja namun juga bisa dari tumbuhan tertentu yang tumbuh secara liar di dalam rumah dengan menonton video ini, panjenengan akan memperoleh suatu ilmu baru, yaitu mampu memahami tanda-tanda datangnya rezeki ataupun bencana tentunya melalui firasat hewan dan tumbuhan yang ada di sekeliling kita yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pertanda alam dari hewan tentang rezeki ataupun bencana yang akan datang jika panjenengan adalah seseorang yang memelihara anjing, dan anjing panjenengan melolong sepanjang malam maka, hal tersebut adalah suatu pertanda akan datangnya kabar buruk, yaitu akan ada sanak keluarga yang tertimpa musibah atau malah jatuh sakit jika anjing panjenengan menggonggong beberapa kali setelah lewat tengah malam padahal tidak ada seorang pun di sekitarnya hal tersebut dipercaya anjing panjenengan sedang melihat keberadaan makhluk halus kemudian jika anjing peliharaan panjenengan berkelahi dengan anjing orang lain maka hal tersebut adalah pertanda datangnya kesialan dalam kurun waktu satu minggu selanjutnya masih seputar hewan anjing, yaitu jika anjing peliharaan menggaruk-garukan kakinya pada suatu benda di dalam rumah di mana hal tersebut bukanlah kebiasaannya, maka dalam waktu dekat, panjenengan atau penghuni rumah yang lain akan ketiban rezeki nomplok jika suatu ketika rumah panjenengan kedatangan anjing liar dan anjing tersebut merasa betah bahkan menetap di situ maka hal itu adalah pertanda yang sangat baik, yaitu sang pemilik rumah akan mendapat rezeki besar jika panjenengan melihat ada seekor burung jalak dengan warna apapun hinggap di atas rumah panjenengan maka dipercaya bahwa kelak, akan ada salah satu dari penghuni rumah tersebut yang menjadi pejabat ataupun orang yang memiliki kedudukan terhormat jika ada seekor burung gereja yang tidak sengaja masuk ke dalam rumah panjenengan maka bisa jadi hal itu merupakan pertanda akan datangnya jodoh bagi penghuni rumah yang masih jomblo pertanda baik lainnya juga dibawa oleh burung gagak yang sering dikaitkan dengan simbol kematian panjenengan pasti tidak tahu jika seekor gagak hinggap di atap rumah adalah pertanda bahwa akan datang pertolongan dari orang lain yang akan membantu menyelesaikan permasalahan panjenengan namun jika seekor burung kedasi atau dikenal juga sebagai emprit gantil hinggap di atas sebuah rumah dan mengeluarkan suaranya yang khas maka dipercaya akan ada anggota keluarga atau seseorang di sekitar yang akan jatuh sakit dan bahkan bisa meninggal burung yang juga dianggap sebagai hewan pembawa sial yang lainnya adalah burung hantu jika seekor burung hantu hinggap di atas rumah pada waktu tengah malam dan mengeluarkan suaranya maka hal itu adalah pertanda akan ada seseorang yang sakit dan biasanya akan segera meninggal pertanda alam dari hewan akan dapat rezeki berikutnya datang dari seekor lebah madu, jika kediaman panjenengan kemasukan lebah madu dan kemudian hinggap di atas sesuatu maka dalam waktu dekat, panjenengan akan memperoleh rezeki berupa uang atau materi kemudian jika panjenengan menemukan rayap yang membuat sarang di area kamar tidur maka dipercayai bahwa panjenengan akan diberi kemudahan serta kelancaran dalam berbagai urusan duniawi akan tetapi, jika koloni rayap atau laron tersebut membangun sarangnya di atas suatu makam atau kuburan maka pertandanya adalah keturunan dari orang yang dimakamkan tersebut akan memperoleh derajat yang tinggi dan kebahagiaan pertanda rezeki akan datang lainnya juga berasal dari burung peliharaan panjenengan jika burung peliharaan berbunyi serentak pada malam hari maka dalam waktu dekat, biasanya panjenengan akan mendapat kabar baik yang berhubungan dengan uang tanda hewan pembawa rezeki berikutnya berasal dari ikan jika panjenengan melihat atau mungkin menemukan ikan ketika panjenengan sedang menimba air di sumur rumah panjenengan maka hal itu adalah pertanda yang baik sekali panjenengan akan segera memperoleh rezeki besar makna yang sebaliknya yaitu jika panjenengan mendapati ikan peliharaan di kolam atau di akuarium telah mati semuanya tanpa sebab yang jelas pertandanya adalah dalam waktu dekat panjenengan akan mengalami nasib yang kurang baik jika panjenengan adalah orang yang tidak suka dengan hewan cicak maka jika panjenengan ingin membunuhnya jangan ketika cicak tersebut sedang kawin hal tersebut dipercaya akan membuat sulit jodoh baik itu untuk panjenengan sendiri atau bahkan sampai anak turunnya pertanda alam dari hewan yang selanjutnya adalah dari kucing yaitu ketika panjenengan sedang berjalan atau berkendara kemudian ada kucing yang semua bulunya hitam menyeberang maka membawa makna bahwa kerja keras panjenengan akan sia-sia kemudian jika ada orang yang menabrak atau memukul kucing sampai terluka atau mati jika orang tersebut tidak mau mengubur atau mengobatinya maka selama dua bulan berturut-turut hidupnya akan ditimpa kesialan mulai dari penyakit hingga masalah keuangan jika kucing panjenengan tiba-tiba saja datang mendekat kemudian sibuk menjilat-jilat kaki panjenengan maka pertandanya adalah dalam waktu dekat akan ada salah satu penghuni rumah yang mendapat rezeki lalu jika panjenengan melihat kucing peliharaan yang sedang menjilat bagian belakangnya sendiri maka dipercaya bahwa kucing tersebut sedang menangkal suatu penyakit yang ingin menyerang salah satu penghuni rumah kemudian berikutnya adalah pertanda alam dari hewan yang tidak biasa yaitu bagi panjenengan yang rumahnya berada di sekitar kawasan hutan yang masih dihuni oleh banyak hewan liar jika ada seekor babi hutan yang masuk di halaman rumah panjenengan dan panjenengan adalah seorang petani beras maka pertanda yang dibawa adalah harga padi di musim panen berikutnya akan lebih murah dibandingkan musim panen yang lalu kemudian jika ada seekor harimau yang masuk di pekarangan rumah panjenengan maka selain harus waspada dengan binatang buas tersebut panjenengan juga harus bersiap karena akan datang seseorang yang menjadi musuh bebu yutan sedangkan jika hewan yang masuk pekarangan rumah panjenengan ternyata adalah seekor kancil atau kijang maka dalam waktu dekat panjenengan akan kedatangan seseorang yang memiliki kedudukan penting dan terhormat selanjutnya jika yang masuk pekarangan rumah panjenengan adalah seekor monyet maka artinya panjenengan atau penghuni rumah yang lain memiliki kesempatan besar untuk mendapatkan derajat dan kehormatan yang tinggi poin berikutnya adalah pertanda alam akan datangnya rezeki atau musibah melalui tumbuhan yang ada di sekitar kita jika panjenengan mendapati jamur yang tiba-tiba saja tumbuh di dalam kamar tidur atau di bagian dapur di rumah panjenengan maka hal tersebut adalah pertanda bahwa panjenengan atau sang empunya rumah akan memperoleh suatu anugerah dan kebahagiaan jika tanpa suatu sebab yang jelas tiba-tiba saja ada rumput yang tumbuh di dalam area rumah panjenengan hal ini bukanlah pertanda baik jika hal tersebut terjadi maka maknanya adalah jika panjenengan sudah menikah akan bisa terjadi perceraian namun jika belum, maka akan susah jodohnya kemudian apabila ada biji sayuran atau buah yang secara tidak sengaja bisa tumbuh di dalam rumah panjenengan maka hal tersebut membawa makna baik yaitu panjenengan atau penghuni rumah yang lain akan mendapatkan uang dari keuntungan yang besar pertanda baik lainnya juga datang dari biji beras jika panjenengan menemukan beras yang tumbuh menjadi padi di dalam rumah meskipun padi tersebut hanya berukuran kecil namun artinya tetaplah baik yaitu dalam satu tahun ke depan panjenengan sekeluarga tidak akan kekurangan pangan yang terakhir adalah jika panjenengan menemukan kacang hijau yang tumbuh menjadi kecambah atau bahkan sudah mulai mengeluarkan daun hal tersebut menjadi tanda bahwa segala urusan panjenengan akan diberi kemudahan dan kelancaran itulah tadi video tentang berbagai pertanda alam dari hewan dan tumbuhan mengenai akan datangnya rezeki atau bencana semoga dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita yang menyaksikannya sebagai penutup admin doakan panjenengan sekeluarga agar senantiasa diberi kelancaran dan keberkahan dalam mencari nafkah dan penghidupan amin Terima kasih.